Halo, jumpa lagi di belajar bahasa inggris bersama Kali ini kita akan membahas tentang possessive pronouns Jadi, kata pronoun yang menunjukkan possessive, yaitu hak kepemilikan Apa saja? Nah, perhatikan ini Di kolom sebelah paling kanan ini adalah possessive pronouns Kalau di pertemuan berikutnya kita membahas tentang possessive adjectives Yaitu my, your, his, her, its, our, their Maka hari ini kita akan membahas possessive pronouns Possessive pronouns ini adalah kata benda yang mengganti, kata benda pengganti hak milik Misalkan, my, my ini adalah punya mine Lalu ada yours, ada his, ada hers, ada its, ada ours, ada theirs Nah, ini artinya adalah sebelah kirinya ini Kalau sebagai subject I, lalu object me Adjective-nya my, pronoun-nya mine You, object-nya you Adjective your, pronoun-nya yours He, him, his, his She, her, her, hers It, it, its, its We, us, our, ours They, them, their, theirs Nah, bagaimana penggunaannya? Perhatikan yang berikut Kita bisa menggunakan possessive pronoun ini Memprioritaskan Menggunakan possessive pronoun ini Daripada menggunakan frase kata benda Yaitu, atau noun phrase Misalkan seperti ini John's car Nah, daripada ngomong No, it's my Daripada ngomong No, it's my car Maka kata my car ini Diganti mine Is that John's car? No, it's mine Nah, seperti itu Jadi Disingkat Jadi misalkan Kalau di bahasa Indonesia kan Misalkan Apakah itu mobilnya John? Bukan Nah, kalau yang salah itu Bukan Itu adalah Mobilku Nah Itu Tidak perlu kayak gini Tapi Bukan Itu Punyaku Nah, kayak gitu Jadi mine Artinya punya aku Jadi disingkat Kata my car ini Berubah jadi mine Sudah cukup Contoh kedua Whose code is this? Is it Your code? Bukan your code Tapi diganti Yours Is it yours? Jadi sama artinya Her code is grey Nah, ini My code is brown Ini My code ini diganti Mine is brown Nah, seperti itu Paham ya? Jadi strukturnya seperti itu Bisa dilihat lagi Daftar Possessive pronounnya Mine Yours His Hers Its Hours Sama theirs Baik, kita lanjut Kita menggunakan Possessive pronoun ini Setelah kata Of Misalkan Seperti ini Susan is one of my friends Kan Kalimat awalnya Kayak gini Itu bisa digantikan Dengan Susan Is a friend of mine Jadi bukan Susan A friend of me Bukan Tapi A friend of mine Lalu Contoh kedua Kalimat aslinya I am one of Susan's friends Maka Diganti menjadi I am a friend Of Susan's Nah, kayak gitu Paham ya? Seperti itu Di pertemuan berikutnya Jangan lupa Like, subscribe Dan share Comentar Tarot Triiiiii D까 Teng urged Sampai Buka Teng I... D slogan innovative Diker D Terima kasih.